Pemilu serentak akan diadakan pada tahun 2024 dengan peserta pemilu untuk jabatan presiden dan wakil presiden. DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kota Kabupaten, DPD, dan Kepala Daerah. Meskipun pemilu masih tahun depan, tetapi euforianya sudah terasa sekarang. Partai sudah menyiapkan strategi politik dan menyiapkan kader terbaiknya untuk melangkah dalam pemilu. Keantaranya jabatan tersebut yang menjadi daya tarik bangsa yang Malaysia adalah jabatan presiden dan wakil presiden. Setidaknya ada beberapa tokoh yang menurut survei serta netizen menjadi kandidat kuat untuk menjadi calon presiden. Di antaranya tokoh tersebut ialah misbah swidan yang sudah dideklarasikan oleh masjid dan membentuk koalisi perubahan dengan demokra dan PKS. Begitupun Prabowo yang serius untuk menjadi calon presiden kembali dengan koalisi besar seperti PKB, Golkar, PPP, dan lain-lain. Baru-baru ini Megawati bersama jajaran PDIP mengumumkan Ganjar Peranowo sebagai capres dari partainya. Hal ini menambah berusaha calon presiden yang setidaknya ada tiga tokoh, Hanis Paswiden, Prabowo Subianto, dan Ganjar Peranowo. Masyarakat Indonesia tertuju kepada ketiga tokoh tersebut dan menaruh harapan agar pemimpin yang akan datang menjadi lebih baik. Untuk itu mari kita melihat rekam jejak ketiga tokoh tersebut. Hanis Paswiden Hanis Paswiden sendiri mempunyai prestasi yang gemilang. Ia pernah menjadi rektor Universitas Paramadina, Menteri Pendidikan di era Jokowi, dan menjadi gubernur DKI Jakarta. Ia mempunyai rekam jejak memanfaatkan politik identitas untuk merekursi gubernur. Saat melawan Ahok, pihak Hanis membawa ayat-ayat Al-Quran untuk menjegalnya. Ahok sendiri keturunan Tionghoa yang beragama Kristen. Bahkan jarod wakilnya beberapa kali dilarang untuk sholat di masjid dengan alasan mendukung penyista agama. Bukan hanya itu, pendukung Hanis tidak segan-segan melarang orang untuk sholat jenazah bagi pendukung Ahok yang beragama Islam dengan alasan sudah murtad. Polarisasi Jakarta terlihat sekali karena memairkan politik identitas. Dan benar, Ahok kalah dan Anis menang untuk gubernur DKI. Setelah ia menjelas bagi gubernur, ia banyak bersilatorahmi ke gereja, bertemu para tokoh agama seakan-akan ingin menegaskan bahwa ia adalah gubernur untuk semua rakyat Jakarta. Apapun agamanya, meskipun suatu kampanye ia gunakan politik identitas, bersama ormas yang sudah dibubarkan oleh pemerintah. Prabowo Subianto Prabowo sendiri telah mengikuti Pilpres sebanyak dua kali, tahun 2014 dan tahun 2019. Tahun 2014, Prabowo dekat dengan struktural NU di antaranya G.H.J. Said Akel Siraj, Habib Lutfi bin Yahya, G.H.J. Maimon Zubay Almarhum, dan lain-lain. Sedangkan Jokowi dekat dengan NU di tingkat kultural, seperti Gus Durya. Tetapi saat Pilpres tahun 2019, Prabowo merapat ke kubu sebelah, FPI DKK. Mungkin ia juga tertarik dengan politik identitas yang pernah terjadi di DKI Jakarta. Tahiran narasi yang keluar adalah Jokowi kafir, Jokowi salibis, Jokowi antek asing, dan lain-lain. Prabowo seakan-akan menikmati itu dengan narasi-narasi yang garang. Pendukung Prabowo pun melancarkan serangan-serangan kepada pihak lawan. Begitupun mereka mencoba meyakini bahwa Prabowo adalah muslim yang taat, yang mampu membawa aspirasi umat Islam. Meskipun mereka tahu Jokowi pun Islam, dan wakilnya pun seorang Kiai Masyur. Tetapi Prabowo tetap kalah, dan Jokowi menang menjadi Presiden Indonesia untuk kedua kalinya. Prabowo mungkin sadar, politik identitas tidaklah baik, dengan Legowo yang menerima tawaran Jokowi untuk menjadi Menteri Pertahanan Republik Indonesia, dan masuk dalam jajaran Kabinet Jokowi. Hal ini membuat sebagian pendukung Prabowo kecewa. Mereka merasa ditinggali dan tidak digubris. Prabowo masuk ke jajaran orang yang mereka cap sebagai Presiden kafir, dan lain-lain. Sedangkan sebagian yang lain setuju, karena dengan adanya rekonsiliasi, Indonesia mampu bersatu dan fokus dalam pembangunan. Ganjar Pradowo Ganjar sendiri banyak membuat prestasi di Jawa Tengah. Sebagai gubernur, ia dekat dengan rakyat dan tanggap dalam menyelesaikan persoalan yang tidak selesai di tingkat kota atau kabupaten. Ia pun aktif menyapa rakyatnya via medsos, dan selalu responsif terhadap warganya. Ini yang membuat Ganjar mendapat sambutan hangat dan dipercaya untuk maju sebagai calon Presiden 2024. Meskipun begitu, ada dua kasus yang membuat suara Ganjar turun, yaitu kasus kerusuhan di wadas dan penolakan timnas Israel bermain sepak bola di Piala Dunia U20 di Indonesia. Dari dua kasus yang di atas, yang menjadi fatal bagi Ganjar adalah saat penolakan timnas Israel bermain di Indonesia. Karena komentar para tokoh politik dan didukung di media, FIFA memutuskan bahwa Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 dibatalkan. Bagi pecinta sepak bola, ini adalah kesalahan fatal yang mencoreng citra Indonesia di mata dunia. Karena memang ini adalah kesempatan emas Indonesia untuk menjadi daya tarik sepak bola di dunia dan mampu meningkatkan ekonomi Indonesia dalam sektor para wisata. Tapi impian itu harus dikeber dalam-dalam. Ganjar dalam hal ini mengaku salah dan secara implisit menyatakan bahwa penolakan timnas Israel sudah menjadi perintah karena ia juga bagian dari petugas partai. Kesimpulan dalam tulisan ini adalah politik selalu dinamis. Tidak ada idealisme yang meleka dalam politik, hanya realisme yang dilakukan sesuai kondisi masyarakat, partai, kebijakan publik, dan lain-lain. Siapa sangka hari ini Permadi Arya atau Abu Janda memilih mendukung Prabowo berbeda dengan temannya Demi Sregar dan Eko Puntadi yang memilih Ganjar dengan alasan sebagai penerus kebijakan Jokowi yang belum usai. Jadi siapa yang terbaik menurut kamu sebagai Presiden 2024? Please mendapat kalian di kolom komentar ya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Kata siapa Jokowi sudah tidak bersama PDIP? Kemarin dokumentasi bersama Megawati Soekarno Putri di Istana Negara saja sudah tersebar ke berbagai penjuru negeri. Belum selesai dengan kebersamaan dengan Ibu Ketung, Jokowi kembali memperlihatkan kebersamaannya dengan kader PDIP sekaligus Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Hanya provokator yang memandang Jokowi tidak sejalan dengan PDIP. Nyatanya di lapangan, komunikasi antarkader maupun Ketung partanya masih lancar jaya. Bahkan beberapa kali pertemuan Megawati dengan Jokowi disinyalir sebagai pertemuan krusial jalan 2024. Salah satunya membahas tentang Ganjar Pranowo yang kemarin sudah dideklarasikan PDIP sebagai Jopres. Membicarakan dua kader PDIP itu memang tidak akan ada habisnya. Kedua pemimpin itu sama-sama bergabung di dunia politik melalui PDIP dan sampai sekarang, mereka tidak sekalipun bermaksud untuk pindah ke lain hati. Dua tokoh itu sama-sama memiliki rasa setia yang tinggi terhadap partai naungannya. Kita mulai dari Jokowi Dodo yang mengawali jalan politiknya di PDIP sejak tahun 2004. Lalu tahun 2005, ia diamanahkan untuk menjadi wali kota Solo hingga tahun 2012. Belum selesai periode kedua, Jokowi diamanahkan untuk naik dalam Pekada DKI Jakarta 2012 lalu. 2014 Mega mengubah tatanan politik di partainya. Jokowi yang masih menjabat gubernur di Ibu Kota ditarik untuk maju mewakili PDIP sebagai capres dalam pesta demokrasi. Insting seorang ibu memang tidak melanceng. Selama menjabat sebagai presiden, Jokowi memberikan dampak perubahan yang besar bagi Indonesia. Pelahan tapi pasti, ex-tukang kayu itu berhasil membawa Indonesia merambat ke kancah internasional. Namanya sebagai presiden, Indonesia banyak dikenal negara-negara berpengaruh di dunia. Kehasilan memimpin Indonesia membuat rakyat kembali menyampirkan sampur kepemimpinan kepada Jokowi di periode kedua. Selama menjalankan kemarah sebagai presiden, Jokowi tidak lupa untuk terus berkomunikasi dengan partainya. Begitu pula dengan PDIP yang terus mendukung sang presiden dalam setiap kebijakannya. Kedua pihak terus berkomunikasi demi terbentuknya harmonisasi dalam menjalankan pemerintahan yang baik di tengah kehidupan rakyat. Lalu, yang sebegitu terang dan jelasnya, masih ada yang mengira kalau Jokowi meninggalkan PDIP? Halo? Atas dasar apa hubungan yang lama sudah terjalin bisa rusak begitu saja? Itu hanya kabar buruk dari para provokator yang ingin memecah belah PDIP saja. Lihat, kemarin potret cantik tercapture antara Jokowi dan Ganjar di Jawa Tengah. Bukan hanya sekali, bukan juga hanya sehari. Lima hari lamanya Jokowi bertandang ke Solo untuk memadukasi dengan kader yang berpotensi meneruskan kepemimpinannya nanti. Dari mulai mendarat di lanut Adi Sumarbo, Ganjar dan Atiko menyambut kedatangan bapak dan ibu negara di kota kelahirannya. Jangan lupakan potret-potret seterusnya yang menampilkan kebersamaan kedua pemimpin itu. Jangan pernah-perlupa, kemarin ada antusias warga Boyolali yang menyambut dua pemimpinnya untuk meninjau beberapa harga bahan pokok di pasar-pasar sana. Saya Jokowi dan Ganjar keluar dari mobil yang sama saja. Wajah sumberingah terpancar dari mereka. Ria kanya jelas memanggil Pak Jokowi Pak Ganjar. Keleng-keleng kepala aku saat potret manis dua pemimpin menyapa warganya ini justru ditampik oleh garisan provokator. Mereka tidak lebih dari pengagum cuan saja yang mengorbankan diri menjadi provokator untuk terus bersinggungan terhadap realita yang ada. Jelas dan pastinya, kebersamaan kedua pemimpin itu mematahkan hawa perpecahan yang digulirkan para provokator. Semakin gayang lagi, tatkala barisan provokator ditampar dengan kenyataan deklarasi capres PDIP kemarin. Ganjar Pranowo sudah resmi menjadi calon presiden dari PDIP. Loh, loh, loh. Jokowi kemana? Tenang, aman, terkendali dalam. Kamu nyari keberadaan Bapak Presiden kan? Itu sudah stay cantik di sebelah Bumega saat pendeklarasian Ganjar Pranowo sebagai capres PDIP. Setelah pendeklarasian Ganjar dan Jokowi langsung meluncur ke Jawa Tengah, dan ya, seperti publikasi yang sudah santer tersebar hari ini, Ganjar dan Jokowi kembali tersorot. Karena kebersamaan keduanya melangsungkan sholat idbar. Kayaknya baru kemarin melihat Ganjar dan Jokowi sholat terawih bareng di Masjid Sheikh Zayed Solo. Sekarang sudah sholat idbaran aja sih, bapak-bapak ini. Rasa-rasanya ingin melemparkan ke muka mereka sambil bertandas. Ini lho, potret kedua pemimpin itu, senyum bareng, sholat bareng. Bahkan saling bertukar canda. Jangan lupakan keduanya juga bertegur sapa dengan warga. Ya, kabar bahagia ini sudah melebar luas di Nusantara. Memang, setelah lama tidak sholat idbar di Solo, kali ini untuk merayakan hari kemenangan Jokowi menggandeng Ganjar untuk sholat bareng di kota kelahirannya. Au-au, tambah panas gak tuh. Para provokator diberi berita bom dua hari ini. Hihihi, jantung aman ya. Baiklah, kusudahi kegiatan merosting para provokator ini. Karena kemesraan Jokowi dan Ganjar lebih asyik diperbincangkan daripada cibiran faktor dasar mereka. Dengan rentetan yang kita lihat ini, semakin menegaskan bahwa Jokowi tidak mungkin meninggalkan PDIP. Dukungan kepada Ganjar untuk meneruskan tangkuh kepemimpinannya akan terus berkobar hingga nanti. Tidak akan luntur Jokowi dan Megawati akan satu suara, tegak pada ideologi bangsa. Dengan merestui Ganjar Perenowo menjadi kepala negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagaimana menurut Anda?